Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak tentunya di channel Arief Ardianto Kali ini kakak akan membawakan materi yakni pada pembelajaran tematik kelas 6 tema 1, selamatkan makhluk hidup tema 3, selamatkan hewan dan tumbuhan tepatnya pada PB1 nah adik-adik, disini ada gambar hewan ada harimau, ada badak berjula 1 tentunya ini kita belajar mengenai IPA dan IPS IPA pada KD 3.1 dan 4.1 IPS sama 3.1 dan 4.1 baik adik-adik, kita mulai pada materi yang pertama yaitu alih fungsi dampaknya, alih fungsi dari hutan gambar berikut merupakan gambar hutan yang masih rimba atau hutan yang masih lebat dampak yang pertama apabila hutan ini ditebangi menjadi pemukiman adik-adik hutan akan menjadi rusak dan berkurang karena menjadi pemukiman atau perkotaan dampak yang kedua hewan akan kehilangan tempat tinggal serta sumber makanan jadi hewan juga kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan hewan akan mencari makan ke pemukiman penduduk pada akhirnya hewan-hewan tersebut tersesat dan dibunuh oleh penduduk karena dianggap mengganggu ketentraman penduduk yang terakhir manusia juga akan kehilangan sumber makanan dan oksigen akhirnya semua akan punah nah adik-adik sekarang hewan langka gambar berikut menunjukkan harimau sumatra harimau sumatra ini bermungkin atau habitatnya di daerah sumat sumatra ciri-ciri dari hewan ini warna kulit harimau sumatra itu kuning kemerah-merahan dan jingga tua memiliki janggut serta surai berukuran kecil berukuran kecil itu badannya dibanding harimau-harimau lainnya habitat aslinya adalah pulau sumatra kegunaan dari harimau sumatra ini yakni sebagai penyimbang ekosistem serta ciri khas dari daerah sumatra populasi harimau sumatra hingga saat ini berkisar antara 400 hingga 500 ekor penyebab kelangkaan dari harimau sumatra adalah perburuan liar yang terakhir adik-adik upaya pemerintah dalam melindungi harimau sumatra yakni dengan cara program konservasi in situ baik kali ini kita memasuki materi IPS adik-adik kondisi politik negara ASEAN kita buat dalam diagram VEN yakni ada dua negara ya ada deh yang pertama yakni negara Indonesia luas wilayahnya yakni 1.904.569 km persegi Indonesia juga pernah dijajah oleh Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang merdeka Indonesia ini pada tanggal 17 Agustus 1945 kemudian ada negara Filipina adik-adik negara Filipina ini luas wilayahnya berkisar yakni 343.448 km persegi negara Filipina pernah dijajah oleh Sepanyol sedangkan Filipina sendiri merdeka pada tanggal 12 Juni 1898 nah kesamaan dari kedua negara ini adik-adik ya sama-sama memiliki pemerintahan berbantu republik kepala negara dan kepala pemerintahnya dipimpin langsung oleh Pre-Presiden nah adik-adik ternyata kita sudah sampai di penghujung materi sampai jumpa lagi kakak ucapkan tetap semangat walau kita harus belajar di rumah saja tetaplah belajar karena belajar bisa dimana saja kapan saja dan dengan siapa saja nantikan terus video pembelajaran dari kakak apabila ada salah kata kepada Allah kakak mahan ampenan bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati